Tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, Ibu screenshot dulu lah. Kita andek di... Kita ingat kembali dulu Sebelum ke soal, kita ingat tentang bangun datar. Bangun datar itu ada, yaitu adalah segi empat. Nah, ingatlah jenis-jenis bangun datar ada berapa yang dipelajari? Persegi panjang, persegi, apalagi ada enam rasanya? Segi tiga, apalagi? Sebelum ke soal, apa lagi? Layang-layang. Kayang-layang. Adakah lagi? Trapezium. Nah, trapezium dan? Jajar genjang. Iya, jajar genjang. Nah, kalau segi tiga itu khusus nanti dipelajarinya. Jadi, hari ini kita yang segi empat dulu lah. Nah, ini adalah sifat-sifat bangun segi empat. Nah, ini bangun persegi panjang. Kita ulangi sedikit, kata Bapak. Ini adalah bangun persegi panjang. Sifat bangunnya yang pertama itu mempunyai dua buah sumbu simetri. Ini, nah, dua buah sumbu simetri lipat dan simetri putar tingkat dua. Nah, kemudian sisi yang berhadapan sama panjang. Ini, nah. Sisi yang ini, ini berhadapan kan sama panjang. Dan yang ini dan ini berhadapan itu sama panjang. Nah, kemudian yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang. Diagonal yang mana? Diagonal. Diagonal ada yang bisa menunjukkan? Diagonal, Jajar. Diagonal apa ini? Ini, kedua diagonalnya sama panjang. Yang mana? Nah, ini, nah. Yang garis putus-putus itulah. Kemudian, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah, yang kelima dapat menempati bingkainya dengan 4 cm. Nah, ini bisa. Ini adalah sifat-sifat dari bangun segi empat. Ada persegi panjang, persegi. Nah, inilah. Ada persegi panjang, persegi. Jajar ganjang. Belah ketupat. Layang-layang. Dan trapezium segitiga. Nanti aja kita. Nah, kita langsung aja ke rumus. Nah, itu sudah kan belajar rasanya. Langsung ke rumus tentang keliling dan luas. Nah, kita ingat kembali. Rumus keliling. Keliling itu berarti yang mengelilingi. Yang mengelilingi. Nah, rumusnya. Kalau ini sesuai ini. Dua dikali panjang alas ini. Dikali dengan A. A tambah B. Kali dengan dua. Kalau yang keliling misalkan lupa dengan rumus, langsung aja dijumlahkan sisi ini. Sisi misalkan ini. Kita screenshot beginilah supaya mudah. No, no, no. Sisi alas. Sisi alas. Sisi alas. Sisi alas. Nah. Nah, kalau misalkan sesuai rumus, keliling itu rumusnya 2 dikali dalam kurung sisi A ditambah sisi B Seperti yang digambar ini Tapi kalau misalkan kalian lupa rumus, keliling kan artinya yang mengelilingi bangun sisi Berarti misalkan di sini sisi yang ini, sisi yang di bawah, ditambah sisi B Ditambah di sini misalkan sisi C, ditambah dengan di sini sisi yang D Nah, bisa dijumlahkan, itu namanya keliling Kemudian rumus luasnya alas kali A, alas yang di bawah dikali dengan tinggi Nah, itu jejar genjang Kemudian belah ketupat, rumusnya mencari luas setengah dikali diagonal 1, dikali dengan diagonal 2 Nah, diagonal 1 dikali diagonal 2 Atau kelilingnya dijumlahkan A tambah A tambah A tambah A atau 4 dikali dengan A Kemudian persegi panjang, rumus luasnya adalah panjang kali lebar Ini panjangnya, ini lebarnya Kemudian rumus keliling 2 dikali panjang tambah lebar Atau bisa juga dijumlahkan langsung panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar Kemudian lagi, rumus luasnya sisi dipangkatkan 2 atau sisi dikali sisi Nah, ini atau bisa juga dengan setengah dikali diagonal tangkat 2 Kalau keliling, berarti sisinya ada 4 Jadi, sisi tambah sisi tambah sisi atau sisinya dijumlahkan 4 kali atau 4 dikali sisi Nah, ini rumus layang-layang dan ini rumus trapezium Nah, supaya lebih mudah, kita langsung ke contoh soal Contoh soalnya Contoh soal di buku sini ada rata dia Nah, inilah misalkan Ada yang ditanyakan kan dulu sampai sini? Paham nggak sudah dulu? Aisyah? Ada yang ditanyakan kan? Ada yang ditanyakan, Kak? Dada Dada Andupang nih siapa tadi nggak tanya? Ernie, Kak? Ernie? Ernie, ada yang ditanyakan? Dada Dada juga Nah, lihat di bukunya halaman berapa itu Yang halaman Berapa nih? Halaman 109 Atau lihat di layar aja nggak ada, Bapak juga? Nah, ini contoh soal Mencari Dari yang bangun datar tadi Nah, diketahui katanya panjang diagonal-diagonal belah ketupat masing-masing 12 cm dan 16 cm Hitung luasnya Nah, mencari Ingat Cari Luas dari belah ketupat adalah rumusnya ini Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 Di sini sudah diketahui Diagonal 1-nya 12, diagonal 2-nya 16 Jadi langsung aja dikalikan setengah dikali 12, dikali 16, jadi 96 Karena luas, makanya satuannya jadi pangkat 2 cm pangkat 2 Kira-kira misalkan ini kan diagonal 1-nya 12 Diagonal 2-nya 16 Kalau ibu tukar, boleh lah Diagonal 1, 16 Diagonal 2-nya 12 Karena kan kita nggak ada tahu yang di sini Di mana diagonal 1, diagonal 2 Boleh lah? Boleh lah kira-kira Kalau ibu tukar angkanya Di sini ibu tulis 16 Di sini ibu tulis 12 Di soal, nggak ada tahu kita Yang mana diagonal 1, diagonal 2 Boleh lah Kalau tertukar Boleh, ada Atau ada Ada tahu Nah, jadi nak Misalkan kalian ini kan di soal kan tidak diketahui Di diagonal 1-nya mana Di diagonal 2-nya mana Nah, jadi boleh aja tertukar Diagonal 1 misalkan Ikem tulis 16 Diagonal 2-nya 12 Nah, itu nggak ada apa-apa Nah, karena ini bentuknya perkalian Tapi kalau sudah di soal diketahui Misalkan diagonal 1-nya 12 Diagonal 2-nya 16 Nah, nggak ada boleh Sesuai soal aja Oke Ini bisa aja kalau jadi dapat 96 1 x 12 Kali 16 bagi 2 Nah, atau misalkan handak kita kecilkan Kita coret aja Ini kan 2, bisa lah Sama-sama kita bagi 2 Ini kita bagi 2 Bagi 2 berapa 2 x 2 1 Iya kan 12 bagi 2 6 Nah, kita kalikan aja Ini kan udah nih Kita coret 1 x 6 6 x 16 96 Itu bisa juga pakai cara seperti itu Nah, kemudian Contoh soal yang nomor 2 Nah, nomor 2 Luas daerah suatu layang-layang 250 Berapa nih? 252 cm Pangkat Pangkat 2 nih lah 2-nya tuh ke bawah Pangkat Benaik sedikit Nah, jika panjang salah satu diagonalnya 14 cm Berarti terserah nih diagonal 1 atau diagonal 2 Terserah kalian menyebutnya 14 ini berapa Tentukan panjang yang lain Nah, kalau disoal disini dikatakannya 14 cm itu adalah Diagonal Apa diagonal? Diagonal 1, ya kan? Nah, ini rumus mencari luas Layang-layang Nah, ini rumusnya Setengah dikali Diameter 1 Dikali diameter 2 Nah, dikalikan Luasnya tadi Diketahui di soal 252 Tengah tulis Dikali Diameter 1 Eh, diameter Diagonal 1 maksudnya Diagonal 1-nya 14 Dikali Diagonal 2-nya dicari Jadi kita Kita kalikan dulu yang ini Nah, 1 kali 14 14 Ya kan? Disini aja gini lah Nah, ini 252 1 kali 14 14 14 per 2 Dikali Diagonal 2 Nah, 14 bagi 2 Berapa? Berapa? 14 bagi 2 berapa? 7 7 Ya kan? 7 dikali dengan Diagonal 2 Disini 252 Nah, berarti mencari Diagonal 2 Berarti 252 Dibagi dengan 7 Nah, berapa hasilnya? 36 Nah, jadi Panjang diagonal yang lain adalah 36 cm Nah, ada yang ditanyakan kah? Sampai sini Ada Kanupang Ernie Ernie, ada yang ditanyakan? Ada Ada Nah, cobalah kita ke Soal Tapi soalnya dari ibu aja gini Supaya Coba yang mudah Ini ditulis kah atau Kada? Ditulis kah, ada kah? Ada aja bang Sudah di bukunya lah Diasatin lah Langsung aja kita lah Nah, kita ke soal Jadi ini soal dari ibu aja Jadi di Buku anunya adalah Buku-buku tulis Buku tulisnya diambil Ini kita Soal Nah, nomor 1 Misalkan Diketahui Diketahui Ditulis soalnya lah Di buku catatan Diketahui Luas Sebelah Ketupat Luas Sebelah Ketupat Luas Sebelah Ketupat 144 cm Pangkat 2 Jika Panjang Kelihatan lah Di sana Kelihatan Oke Jika panjang Salah satu Jika panjang Salah satu Diagonalnya 18 cm 18 cm Maka Panjang Diagonal Lainnya Sama kayak tadi Soalnya Cuma beda Angka Panjang Diagonal Lain Ada berapa Berapa Kemandangan Berapa Cobalah Dikerjakan Dulu Di buku Catatannya Rah Tulis Soalnya Baru nanti Kita bahas Kerjakan dulu Masing-masing Jawabannya berapa 16 cm Aisyah 16 16 Nah Kita kerjakan Sang 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 Pertama Apa dulu Nih Kita Belah Nah Berarti Yang diketahuinya Apa dulu Yang diketahuinya Adalah Yang diketahuinya Itu Adalah Luas Dari Belah Ketupat Belah Ketupat Luas Luas Belah Ketupat 144 cm Pangkat 2 Kemudian Apa lagi Yang diketahuinya Nih Nah Panjang dari Salah satu Diagonal Panjang dari Diagonalnya Adalah 16 16 18 cm 18 cm Misalkan Kita Anggap Itu Diagonal Diagonal Satu Nah Yang ditanyakan Tadi panjang Diagonal lain Berarti Diagonal 2 Yang ditanyanya Diagonal 2 Rumus Luas Belah Ketupat Apa? Rumus Luas Belah Ketupat Siapa rumusnya? Siapa rumus Luas Belah Ketupat? Satu Perdua Diagonal Satu Kali Diagonal Dua Jadi Satu Perdua Dikali Dengan Diagonal Satu Dikali Dengan Diagonal Dua Besar Aje Luas Luasnya Dapat Kita 144 Setengah Dikali Diagonal Satunya 18 Dikali Diagonal Dua Belum Dapat Caranya Satu Kali 18 Bagi Dua Berapa? Kita Anul Kita Screenshot Kesebelah Berarti Tadi Ini Kita Tulis 144 Sama Dengan Satu Kali 18 Bagi Dua Berapa Sem? Sembilan Sembilan Dikali Dengan Diagonal Dua Berarti Mencari Diagonal Dua Adalah 144 Dibagi Sembilan Berapa? Berapa? 16 Satuannya Apa? Satuannya Dari Soal Tadi Apa? Centi 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 Ini Jawabannya Adalah 16 Centi 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 Ada yang Ditanyakan Kah Nomor Satu Oke, kita lanjut Nomor yang kedua Soal dari ibu aja lah Yang mudah-mudah dulu soalnya Baru yang agak-agak selit Nomor dua Tulis aja lah dulu Kita tulis soalnya aja dulu lah Baru nanti dijawab Jika diketahui Jika diketahui Panjang kedua diagonal Panjang Ini layang-layang Panjang kedua Diagonal Layang-layang Panjang kedua diagonal layang-layang Adalah 13 cm Dan 24 cm Yang ditanyanya adalah Tentukan luas layang-layang Tentukan luas layang-layang Ibu tuliskan soalnya nomor Ini nomor dua Ini nomor tiga Ini nomor tiga Ini agak Agak Yang sudah kita tahu Yang sudah kita tahu Tentukan luas Luas Tentukan luas Kejargani yang 116 cm Pangkat 2 Jelas aja lah tulisan Ibu Jelas aja lah nak tulisan Ibu nak Jika tingginya 2 cm Dan 4 cm Benar Terus 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 Dan alasnya 3 cm Tentukan nilai X Tentukan nilai X Masa Aldo Kalau ada yang kurang paham bisa aja ditanya Sudah kah? Sudah 156 cm 156 cm Sudah kan Joa? Aisyah sudah? Sudah Nah kita bahas lah Kita kembali dulu sedikit ke atas Ibu tadi ada yang Ada yang Tersalah sedikit Menyampaikan Nah yang ini tadi Bisa diperhatikan dulu sebentar Ernie dan Aisyah Bisa Ini harus Ini harus rata lah Ibu Ini kada Pakai penggaris Nah ini diagonal namanya Ini diagonal 1 Ini diagonal 2 Sedangkan yang putus-putus Ini itu Symetri Lipat Yang putus Yang digambarkan orang ini Nah Nah itu tadi Ibu Tersalah padahi Oke Jadi diagonal itu Yang hitam ini Nah yang ibu garisnya itu Tep? Faham? Faham Kita lanjutkan materinya Tadi mana tadi Nomor Nah Nomor 2 Jika diketahui panjang diagonal Eh panjang kedua diagonal yang layang Adalah 13 dan 24 tentukan luas Nah berarti Soal jawab 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 Soal yang nomor Berapa tadi? Nomor 1 Eh nomor 2 Nah diketahuinya adalah Berapa tadi? Diagonal 1 nya berapa? Berapa cm? Diagonal 1 Berapa? Yang 13 kah? 24 kah? Tendak 13 Misalkan lah 13 cm Kalau R nih berapa? Yang diagonal 1 nya? 13 Diagonal 2 nya 24 cm Nah luasnya Berapa tadi luas dari layang-layang? Oh ditanya Ditanyakan Luasnya ditanya Nah cari aja lagi berarti Mencari Luas layang-layang Rumus luas layang-layang apa? Luas layang-layang Ketengah Sama dengan Luas Belah Tepat Ketengah Dikali diagonal 1 Dikali dengan diagonal 2 Nah samalah jawabannya Ketengah Diagonal 1 nya tadi 13 Diagonal 2 nya 20 24 Nah Ini bisa kita cari Dengan mengalikan Seperti ini Nah bisa 1 kali 13 13 kali 24 Hanya dibagi 2 Boleh Atau Misalkan bisa Supaya mudah Kita coret Sistem coret aja lah Ini bisa lah 2 2 13 bagi 2 Bisa lah Bisa 24 bisa dibagi 2 Supaya hilang 2 nya Bisa? Bisa Jadi ini kita bagi 2 Bagi 2 berapa? 1 Nah ini kita bagi 2 Sama-sama kita bagi 2 24 bagi 2? 12 12 Nah baru kita kalikan 1 Dikali 13 Sisanya dikali dengan 12 Dibagi 1 Tetap Hasilnya Berapa? 100 56 Ya 156 Ingat Satuannya Jangan sampai ketinggalan Karena luas Pangkatnya Pangkat 2 Jadi 156 cm Pangkat 2 Nah itulah Nah tiga Adakah yang menjawab? Belum? Belum Belum Nah kita jawab bersama-sama lah Ini soalnya Kita ini agak Padahal nyaman aja Kalau kelihatannya Tapi Cuma sedikit 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 Semua Supaya yang hijau nya Nggak Kepotong hijau nya Biar aja Biar enah Biar enah Biar bisa dikecilkan lagi Nah diketahui Jarnya Luas sebuah jajar genjang 216 cm Berarti diketahui Dulu tulis dulu Supaya ada bingung Diketahui Luasnya adalah Luas dari apa? Jajar Genjang Jajar genjang Itu Sama dengan 216 cm Pangkat 2 Kemudian Apa lagi Apa lagi yang diketahui nya? Apa lagi? Tinggi Tinggi dan alas Tinggi dan alasnya Tinggi dan alasnya Nah kemudian tinggi nya Kita simbolkan dengan T aja lah T nya adalah 2x X ini adalah Sebuah bilangan Yang belum kita ketahui Ada nilainya 2x cm Dan alas Misalkan A Adalah 3x cm Nah yang ditanya adalah Nilai dari x Kayak apa menjawabnya? Kata kuncinya adalah Di luas Luas jajar genjang Apa rumus luas jajar genjang? Coba dibuka Kita cari yang di awal-awal Tadi Jari mana tadi lah Nah Apa luas jajar genjang? Mana luasnya? Berapa rumusnya? A x O A dikali C A nya apa? Alas Alas dikali dengan? Nilai Nilai Nah berarti langsung lagi tulis aja Seperti itu Nah berarti Saks inilah Berarti tadi luasnya Sama dengan Alas Dikali dengan Eh simbolnya Kada sudah pakai kali Karena itu tumpang Alas dikali Pakai titik Jajarin lah Kalinya Alas dikali dengan tinggi Luasnya tadi Berapa tadi? 216 216 Alasnya 2x Eh 3x Dan tingginya 2x Tulis aja sih Alasnya tadi 2x Tingginya adalah Kebalik ya ibu Kebalik lah Kebalik Kebalik Unangin Bahasa Bahasa Apa tadi? Luas dari Jajarin genjang Alas dikali tinggi Luasnya 216 Alasnya 3x Ini yang kita cari Dikali dengan Tingginya 2x Nah kita kalikan lagi dulu Ini biarkan aja dulu Biarkan aja tulis 216 Kalikan 3x Dikali dengan 2x Berapa? 3x Dikali 2x Berapa? Ini adalah Aljabar Pernah Sudah belajar Aljabar Ada sudah Sebelum-sebelumnya Rasanya 3 dikali 2 3 dikali 2 Berapa 3 dikali 2? 6 6 X dikali dengan X X Jadi 6-nya pindah Sini jadi bagi 216 bagi 6 berapa? Berapa 216 bagi 6? Kali Supaya ujungnya 6 berapa kali? Berapa 6 nih supaya ujungnya 6? 6 kali 6 Nah ya, jadi hasilnya adalah 36 Nah, sedangkan ini pangkatnya Masih pangkat 2, akan kita ingin mencari X aja, X yang pangkat 1 Atau X Jadi kalau seperti ini, bisa kita balik penulisnya Di sini pangkat 2 Sama dengan 36 Jadi kalau seperti ini X, ke X aja Yang di ruas ini Kita akarkan Berapa akar 36? Akar 36 berapa? 6 Nah, jadi X-nya adalah 6 Entah, Rai Coba aja, misalkan Kada percaya Hasilnya itu X-nya 6 Masukkan ini 3 dikali 6 Dikali 2 Dikali 6 Benar lah Hasilnya 216 Kalau salah Berarti ada salah hitung Kalau benar Berarti ini Nah, ada yang ditanyakan kah? Jadi nilai X-nya adalah 6 Ada yang ditanyakan Pulis dulu lah Nah, ini tadi Pulis dulu Kalau ada yang kurang paham Bisa ditanya Kalau sudah nyaman Ibu Klik Kayang sebelahnya Tadilah 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 Sudah kak Jaman Ibu Klik ke sebelahnya Sudah Kerni, Pak Sudah Sudah Nah Baiklah Karena waktunya Sudah habis Ada yang ditanyakan Tentang berapa soal tadi? Sudah Sudah Erni, Pak? Sudah Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Baik Karena waktunya Kita sudah habis Jadi untuk hari ini Sekian dulu Semoga Sehat-sehat semuanya Kalau ada salah kata Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Terima kasih.